Salam semuanya Iya sebelum kami bersaksi Saya perkenalkan dulu Ini Calon Ini istri Udah sah ya Calon Calon Dia bisikin Nanti saya marah Iya namanya Christine Liliani Gule Kita sama-sama dari Nias Jadi Kami itu Bisa bertemu Lewat sosmed Sosmed itu luar biasa ya Yang jauh bisa Dekat gitu Jadi Tapi itu Waktu itu cuma bisa berteman Belum ada hubungan Apa-apa Caran Karena jarak jauh Waktu itu saya di Solo Dan dia di Cibinong Dan dia Kuliah juga ya Kuliah Kami berkomunikasi baik Berteman aja Dan singkat Dan saya bilang Siapa yang ketemu Dan dia ini Sangat takut sama abang-abangnya Dia bilang Saya gak mau ketemu Kalau gak ada izin dari Abang-abang saya Dan lagian juga Saya masih kuliah Dan saya bilang Ya gak apa-apa Saya tunggu Kami Sempat Lost kontak Karena Gak ada hubungan apa-apa Maksudnya Cuma berteman ya Jadi saya bilang Kalau memang Tuhan nanti Mempertemukan kita Dan pasti kita bertemu lagi Tapi puji Tuhan Kami Bertemu lagi Berkomunikasi lagi Dalam komunikasi ini Masih jarak jauh ya Kenapa saya bilang Gak fokus terlalu Karena dia masih kuliah Dia masih Menjalankan proses kuliah Habis itu Dia sudah Wisuda Selesailah Dan kami bertemu Di gereja Di gereja Benkapi Bogor Sekalian ibadah juga Sekalian juga ketemu Abang-abang Karena dia bilang Kalau ketemu sendiri Saya gak berani Saya bilang Dan saya serius Ketemu kamu Dan kalau mau kenalan juga Sama abang Boleh Saya bilang gitu Puji Tuhan Kami Jadi Dia bilang Saya belum berani juga Dalam hati sih Saya sudah suka Bang Seperti dia Karena Nanti ya Terus Dan dia bilang Kalau cuma Ngucapin lewat HP Itu Sudah Biasa ya Nanti Lama-lama Basi Saya bilang Ya udah Saya mau ketemu Dari Solo Sampai Bogor Saya Saya tempu Demi Demi Mencapai Tujuan Tapi puji Tuhan Disitu Saya bilang Sebelum Sebelum dulu Saya bilang Nanti ketemu saya Jangan Jangan Ini ya Jangan Jangan langsung Bilang gak suka Karena kuping saya Ada kelemahan Kuping saya kan Ini kan ada Saya kasih tau duluan Gitu loh Jadi nanti Kamu gak suka Jadi Sia-sia kan Mending langsung Bilang Gak usah Ketemu Iya Jadi Jujur-jujur Gitu Jadi Dia bilang Saya gak melihat fisik Maksudnya Keseriusan Kamu Tapi Puji Tuhan Pas ketemu Jatuh Di bulan Oktober Ada status Kami Status Kami itu Pacaran Saya bilang Saya serius Dan kita berdoa Mungkin Saya gak tau Kebaikan Tuhan Nanti Pasti Dipergumulkan Dalam doa Sudah Saya pulang ke Bogor Ke Solo lagi Dan saya tinggalin Dia di Cibinong Saya bilang Kamu juga Jaga diri Dan saya ini Serius Jaga hati Ya Puji Tuhan Semuanya Di bulan Jatuh Di bulan 10 Juga 2022 Kami tunangan Saya Eh 2023 Ya 2023 Iya Maaf Maaf 2023 Tapi Bulan 10 Juga Bulan 10 Ya Bulan 10 Ikat janji Maksudnya Benar-benar Ya Tunangan Udah Saya kira Udah tunangan itu Udah 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 tenang ya Udah memiliki ya LDR Ambil LDR Saya di Solo Di Cibinong Ya namanya juga Pacar Masih Ada Kecemburuan Ya dalam Itu ada Sedikit Sedantem Ya saya Suka berdoa Ya Tuhan Ini kenapa sih Kadang-kadang kami Dia gak percaya Kadang-kadang juga Saya gak percaya Ya itu Hal biasa Dalam hubungan Tapi puji Tuhan Di 2024 Jatuhnya juga Di bulan Oktober Saya gak tahu Kenapa bisa Di bulan Oktober Tanggal 12 Kemarin Kami Sa-nikah Dan Itu semua Karena kebaikan Tuhan Pertolongan Tuhan Bukan karena Kehebatan kami berdua Kalau kami tidak Mengandalkan Tuhan Mungkin Saya sendiri Saya bilang Udah putus Tapi ini karena Kami fokuskan Tuhan dalam Proses ini Tuhan menolong Dan Terima kasih juga Buat Kayester Yang selalu Mendoakan Ini Jemaah dari GKD Kopilas Jadi Saya dulu Di Ibadah Di GKD Kester Ini semua Teman-teman Dari Jemaah Terima kasih juga Buat Bapak Bapak Talu yang berdua Mama Talu Kakek Dan saudara-saudara Saya semua Sudah Mendukung Dalam doa Terima kasih Kami mau Nyanyi Satu lagu Indah rencanamu Ini lagu Yang dibawa keluarga Pas pemberkatan Kami nyanyikan lagi Ini lagu Pas mereka nyanyi Saya sangat Tersentuh hati Menangis Dan saya Menangis Indah rencanamu Tuhan Di dalam hidupku Di dalam hidupku Tuhan Berat ku rasakan Hati Menderita Dan ku tak berdaya Menghadapi semua Tapi ku mengerti Sekarang Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Dan ku merasakan Indah Rencanamu Tuhan Tapi ku mengerti Tapi ku mengerti Sekarang Kau tolong padaku Kau tolong padaku Kau tolong padaku Kau tolong padaku Terima kasih.